Jadi aku duduk disini nih bang, duduk disini, ruang kerja awal, langsung liat ke... Aman... Keren, sumpah... Satu-satunya pelukis yang diubur-ubur sama pemerintahan Soharto Sebenarnya diminta mau dibeli sama Christy di Hong Kong Ini abang? Hehehe, masih kurus Aku sekarang lagi di rumahnya Bang RR Bang, aku izin pengen liat-liat rumahnya boleh ya bang ya? Silahkan Oke, dimulai dari luar dulu nih Ini luarnya Luarnya tuh pohon-pohon semua Hehehe, ya bang liat nih Asli nih bang, dari tahun berapa bang? Tahun 2000an Tahun 2000an? Dan pohon-pohon ini dari awal emang udah ada ya bang ya? Iya, Mangga Idrama ya? Ini Mangga ini? Kemudian patah-patah kita ganti sama yang baru nih Oh, oke Jadi ini Mangga bisa dibilang agak baru gitu ya bang ya? Oke Bang, bentar nih Aku mau lihat di daerah sini juga Nah, ini tanaman ini Tidak perlu banyak matahari Oh, nggak perlu banyak matahari bang? Iya, dulu saya tanamin rumput Tapi karena nggak cukup mataharinya Kebanyakan rumputnya mati Oh, oke Jadi tanaman ini nggak perlu banyak matahari Itu yang ada bunga-bunga kuningnya itu bukan bang? Iya Oke, karena ditanamin rumput dia kurang matahari Kurang matahari Oh, oke Terganti dengan tanaman ini Ini nggak perlu matahari terlalu banyak Oke Jadi kalau dia diinjek orang? Ya, kurang dikit naik lagi Oke Ini bagus banget sih ini Sumpah deh Tapi kalau lihat tanaman udah pasti nggak tahan Oke, kita kemana bang? Oh ya, gitu Oh ya Ini taman lain Ini juga sama ya bang ya? Yang ada bunga-bunga kuning gitu kan? Iya Oh Malah biasa Yes Yuk, yuk, yuk Kemana kita? Aha Wow Wow Oke Ini ada dua lukisan penarik disini Mana aja ini satu? Yang ini Mana oh ini? Lukisnya dari Skandinia Iya Kamu lihat warnanya kan beda Iya Sama yang ini Ini pelukis anak ITB terkenal lagi sekali Ini namanya Sam Sar Dulu waktu ada demonstrasi tempuh Kakinya patah digebuk sama polisi Oh oke Habis itu dia kabur ke Kanada Jadi pelukis terkenal disitu Dan selalu Tema lukisannya itu tentang Itu Apa Demokrasi yang dipasung Hmm Oke Abang ini dapat gitu? Nah Ini juga lukis Giva Oh Gida Ini terkenal karena Ini bukan Bali yang biasa Bali yang biasa kan Biasanya gambarnya tradisional Warnanya itu gelap Iya Ya kan Sementara Yuda ini Bikin penari Bali dengan Sangat colorful warna-warnanya Ya Dan ekspresinya juga tidak tradisional Oke Tapi Lukisan paling bagus disini Paling mahal Hmm Karena diminta Mau dibeli sama Christy di Hong Kong Iya Adalah lukisan ini Oh Balai Lelang Christy Yes Wow Kenapa? Karena ini lukisan kayak tiga dimensi Betul ini hidup sekali Ini kayak foto Ya kayak foto Ini dia melukis satu batang lidi ini Perlu hampir satu hari Wush Iya kan Lukisannya kayak ada bayangannya Kada foto Betul 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 Ini batu-batunya detil banget Iya Jadi Christy Hong Kong pengen beli Itu saya gak kasih Hmm Sayang sofa nya lagi pada dipersirin Oh biasa ada sofa bang Ada sofa Wush Ini bukunya Wah Wah Sebanyak banget ya Sebanyak itu Wuh Ini juga lukisan ini juga yang sekali Hmm Ini lukis yang sangat terkenal Iya Ya ya Kencerit namanya Hah Satu-satunya lukis yang diubur-ubur sama pemerintahan Soeharto Oh kenapa bang? Kabur ke Jerman Tawin nama orang Jerman Karena lukisannya sangat kritis sekali Ini ceritanya apa kalau yang ini? Nah kalau ini kamu lihat gak itu? Ada bendera merah putih Ada kain merah putih Wah Banyak sekali Iya Jadi selama nasionalisme Indonesia hanya romantika Hanya teriak-teriak Nasionalist Tapi kebijakan yang tidak nasionalist Buat rakyat Kita gak akan pernah maju Oke Wah Ini apa nih? Foto-foto ini bang? Ini foto Waktu Saya masuk kuliah Ini apa? Yes Ini pangling? Pangling di Serius Di Atasnya Malaysia Aha Itu putra Masih kecil ya Oke Kalau di sini Ini foto boleh kita Iya Bongkar juga gak nih? Coba Aku lebih deket ya Tadi lindung nama dari Putri saya yang paling kecil Ini siapa aja nih bang? Iya Sengping Ya Sarah Di Iya anak-anak lah Oh ini lah bang Waktu masih Berapa kilogram yang lalu bang? Oh iya 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 Ini ya bang Yang bikin rumah Yes Amar kumah Yes Oke Wow Terus ada Satu lagi lukisan disini kamu lihat Iya 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 Sebentar Sebelah mana bang? Oh ini Ini simbolismenya luar biasa Ini sama gak pelukisnya dengan yang tadi? Pelukisnya sama Oke Jadi ini ibu Pertiwi Ah Iya Judulnya ibu Pertiwi malu hati Ah Ya Ya simbol kan seolah Allah Dia kebuka kakinya Sebetulnya dia malu hati Kok Bangsanya Ya Kebanyakan itu Ya bahasanya kasar sih Di eksploitasi Iya Di kosa gitu Jadi ini lukisan simbolismenya kuat sekali Oke Oke abang Coba lagi kita nih bang Ya Ya Nah Jadi prinsipnya rumah ini Ini adalah arsitektal minimalis Yang diperkenalkan sama almarhum istri saya kan Tahun Berapa ya? Tahun 2000an? Eh Eh Ya tahun 2000an 2000an Eh Cirinya itu selalu lebih tinggi dari rata-rata Aha Eh Nah Biasa Ya Supaya sirkulasi udaranya lebih bagus Sirkulasi cahayanya lebih bagus Hmm Dan supaya juga sannya lebih besar daripada apa yang seharusnya Oke Nah yang kedua setiap ruangan ini Selalu ada hubungan dengan yang di luar Hmm Jadi antara inner space Sama outer space Ruang dalam sama ruang luar itu gabung jadi satu Iya Kesannya jadi lebih luas Betul Kebanyakan kalau ini ditutup mengecil Iya Coba lihat kamar kerja saya Iya Oh iya Begitu kelihatan ada outer space Aha Digabung sama inner space Iya Iya kan Iya Akan kelihatan lebih besar dan lebar Jadi bisa dibuka sebetulnya ya bang ya Ya Kalau dibuka ini Gak perlu Gak perlu AC Gak perlu AC Ya Dan pintunya gede banget Emang sengaja tekniknya Gak apa-apa sih bang Gak apa-apa sih bang Wuih Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa sih Wow Gak apa-apa sih Yang pejawa langsung lihat ke Iya Aman Keren Sumpah Udah Dan ini Ini ada yang lukis Ada yang lukis Ada Einstein nya Duh ada sebuah nomor, ada pukis yang kasih saya ini apa dia bikin ini ada? hadiah aja buat saya, kita kan teman seniman banyak banget time is always in line with the right person ini almarhum waktu kuliah di Harvard ada master di Harvard Graduate School of Design ini teman-teman seangkatannya ini tim dia tim yang karya sama dia dulu pernah punya tukang sampai 250 orang bangunan ada proyek di Jakarta, Bandung, Jogja, Malik ini ibu angkat saya nih ibu angkatnya? ya, sister Rosemary di Amerika ibu angkatnya ibu angkatnya ibu angkatnya nah ini waktu kawinan ini apa? ibu angkatnya masih kurus ibu angkatnya ini waktu anak saya yang paling kecil married yang ini Desi dia sekarang arsitektur di New York ini suaminya ini anak-anak yang lain sama cucu seru ya seru 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 ini om dari di Jawa Timur, namanya Kumpul kamu lihat warnanya kan? tidak biasa untuk lukisan Indonesia lukisannya itu mendekati style pelukis impressionis di Eropa tahun 1800 warnanya kan beda dan lukisannya itu selalu tentang daerah Klabon ini Surabaya Klabon di Surabaya ya iya 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 bagus nah ini saya juga mau dapat ada teman pelukis kasih namanya Hida ya ini unik sekali bagus banget kalau Avanti melukis Avanti itu tidak pakai kwas dia lempar saja catnya habis itu diaduk-aduk dengan tangan dia melukisan Avanti ini canggih dia pakai pedang saja pedang dia ambil catnya gitu begini ini hebat bisa jadi ini judul lukisannya semangat kuda ada tujuh kuda dia bilang ke Pak Ramli ini kan orang yang semangatnya gak bisa habis jadi dia bilang kayak semangat kuda pokoknya dikasih kita lukisannya semangat kuda ini bagus banget ini dipakai pedang itu gak gampang pedang ya gila 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 seniman ma ya ini juga ke belakang juga ya bang ya masih ada taman juga nah ini lukisan nama Alma untuk kita masih mahasiswa kita tinggal di kompleks perumahan di Harvard oh itu yang belakang di body terrace ini sungai Charles River oh oke aku masih mudanya ya kan di belakangnya itu kompleks perumahan di body terrace di Harvard ini juga bagus hidup banget hidup ini kita teman kukisnya banyak oh ini kota-kota keluarga ya bang ya iya oke ini lukisan dari yang atas yang atas dari butang ya butang lah oke ini juga bagus iya acara apa nih bang ini acara waktu weddingnya di New York ya hmm keren eh ini iya beberapa bulan sebelum pergi oh ini saya temannya di Singapore beberapa lama tapi ya orangnya gitu orangnya happy aja kamu liat senyumnya kan iya maja-maja gitu sakit banget ini udah sakitnya itu harus dikasih morphing kayak bilang merasa sakitnya ya tapi happy aja tuh banyak kenangan ya bang ya ha? main piano ya memang ibunya main piano mbak abang anak perempuan saya main piano saya abang jangan kalau bisa langsung kita mau tembak iya ini lukisan album abang lebih banyak lukisan ya di rumah ya iya ini lukisan tentang Dewaruchi itu kan kapal latih untuk angkatan laut Indonesia iya jadi setiap perwihara angkatan laut tentu harus ikut keliling dunia pakai kapal kan global kalau kita main ιcthan iya 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 abang beranang juga bang ini lukisannya Heran ini ini ulang tahunnya yang ke-50 saya udah dikasih tahu sama dokternya isinya tua bahwa nggak lama lagi jadi saya tahu bahwa saya nggak kasih tahu siapapun hera nggak dikasih tahu anak-anak saya undangin temennya mulai dari zaman SD SMP SMA PTB temen kerja datang hampir berapa eh 80 orang happy banget nggak nanya nih apaan nih diajar apa nih kok begini eh nggak sadar bahwa dia dia happy banget sampai malam berapa nggak lama kemudian seminggu kemudian pergi oh seminggu ya memang udah dokter kasih tahu ini anak saya yang paling kecil waktu ibunya kuliah jadi ini kan yang punya anak cuman kita kali ya jadi anaknya biasa di studio lari-lari di studio Wow ini halamannya enggak kayak di Jakarta tuh Bang sumpah padahal ini kita di Jakarta banget yang suka berenang siapa Bang bagus banget ini masih berbuah Bang masih oke oke seru rumahnya bagus semuanya bahagia semoga sukses kalau laki cukup sukses doang kalau perempuan tambah bahagia terima kasih ya 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 Terima kasih.